Segment Pamungkas kita isi dari informasi sepak bola dalam negeri. Dari lanjutan grup 4 Liga 2, Persis Solo berhasil memetik poin penuh dalam laga tandang melawan Persipur Purwadadi. Gol sematawayang Bayu Andar Cahyadi mengantarkan Persis merangkak naik menjadi runner-up grup 4. Laga lanjutan Liga 2 antara Persis Solo dan Persipur digelar di Stadion Krida Bakti Grobogan. Sejak menit awal kedua tim bermain ngotot saling serang curi poin penuh. Namun hingga turun minum kedudukan masih imbang skor kacamata 0-0. Babak kedua tempo permainan langsung panas. Persis Solo coba inisiatif ambil alis serangan. Beberapa kali gawang tim Persipur Purwadadi nyaris kebobolan. Terus menekan, gol pun tercipta. Menit ke-65, Bayu Andar Cahyadi memanfaatkan kelangahan barisan belakang tim Tuan Rumah dan mengoyak jala Yoga Wahyu. 1-0 Persis Solo unggul. Memasuki akhir 2 kali 45 menit, laga sedikit tercoreng. Pemain Tuan Rumah Yoga Arief Wahyu terlibat bentrok dengan pemain cadangan Persis Solo. Tak berhenti justru keributan berbuntut kepada kedua manajemen tim. Pusai berhasil di reda panitia penyelenggara permainan dilanjutkan. Hingga fluid panjang dibunyikan skor tidak berubah 1-0 untuk kemenangan Persis Solo. Atas kemenangan ini dengan raihan poin 10, Persis Solo menduduki runner-up di bawah PSIS Semarang yang mengumpulkan 11 poin. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!